Andrei Taulani Kuliti Sifat Sule, Benarkah Jadi Alasan Nathalie Holzer Pergi? Kasus perceraian Sule dan Nathalie Holzer kini disorot masyarakat Indonesia. Pasalnya, belum genap setahun keretakan rumah tangga Sule dan Nathalie Holzer telah tercium. Andrei Taulani yang dihipnotis Uyakuya beberapa waktu lalu, lantas menguliti sifat Sule. Dalam pengakuannya, pada Uyakuya Andrei Taulani menyampaikan kekesalannya kepada Sule. Menurutnya Sule merupakan orang yang sering marah-marah dan sensitif. Gak mau ngalah orangnya, suka marah-marah, kata Andrei. Karena mudah marah, Andrei kadang tidak mengerti penyebab Sule marah. Oleh karena itu, Andrei mengaku bete dengan sikap Sule. Gue gak ngerti, tiba-tiba marah aja, kata Andrei menambahkan seperti dikutip pikiran rakyat.com dari Youtube UyakuyaTV. Sama halnya dengan rekan kerja Sule lainnya, Nunung yang mengatakan lebih senang melawak dengan Andrei daripada ayah dari putri Delina tersebut. Pilihan yang selanjutnya, the best terakhir Andrei atau Sule, kata Andrei pada Nunung. Andrei, ucap Nunung dalam video yang berbeda. Menurut pengakuan Nunung, ia selalu merasa lepas saat melawak bareng Andrei Taulani. Kalau sama Sule terus terang, aku masih ada ketakutan, keliru. Aku merasa ada takut ngelawak sama mereka. Takut timingnya, gak tepat, nanti gimana. Kalau sama kamu, aku nyaman-nyaman aja, tutur Nunung. Sule bisa dibilang merupakan salah satu pelawak paling populer di tanda air. Saat sedang menjalani lakon komedi, para penonton pasti terbawa suasana dan tertawa lepas. Namun, belakangan Sule menjadi sorotan bukan karena aksi komedinya, melainkan sifatnya yang ramai disebut baperan. Ia bahkan tak mau di-roasting oleh komika lain dalam sebuah acara. Padahal, ia juga komedian. Benarkah Sule adalah pelawak yang baperan? Berikut deretan pernyataan artis soal sikap Sule yang dinilai kurang baik. 1. Tolak di-roasting. Sule dinilai takut baper. Kiki Saputri misalnya, saat itu ia hendak merosting Sule yang menjadi host di salah satu acara stasiun TV. Namun, tiba-tiba tim kreatif memberikan larangan karena mendapat perintah dari Sule. Kreatif bilang, Jangan, jangan merosting gue kayak orang bego, kata Kiki Saputri. Dalam sebuah klarifikasi, Sule mengaku saat itu memang enggan di-roasting oleh Kiki Saputri. Ia tak ingin kejadian saat dirinya mengundang Sandi Aulia di acaranya terulang. Pada waktu itu, ia tidak mau di-roasting. Takutnya ketika live, ada sesuatu ucapan yang tidak enak. Nantinya karena gue berkaca dari yang sebelumnya, yang Sandi Aulia 2 atau 3 tahun lalu, tutur Sule. 2. Nunung lebih nyaman melawak dengan Andre daripada Sule. Pelawak yang terkenal lewat grup Sri Mulan ini secara belak-belakan mengakui lebih nyaman melawak bersama Andre Taulani daripada Sule. Nunung merasa takut pada Sule jika ada salah-salah kata atau sikap. 3. Desta singgung soal sikap Sule di depan Rizky Febian Desta bersama Vincent sempat mengundang Rizky Febian untuk hadir di konten talk show kanal YouTube Findes. Dalam kesempatan itu, Desta dan Vincent mengupas bakat seni yang dimiliki Rizky Febian. Rizky Febian mengatakan kepada Desta dan Vincent bahwa bakat seninya adalah darah yang menurun dari kedua orang tuanya, Sule dan Mendiang Lina Jubaida. Dari ayah, dari nyokap juga, almarhumah Sinden, penari Jaipongan. Ayah sekolah Jaipongan, ujar Rizky Febian. Di tengah pembicaraan, Desta tiba-tiba menyinggung etitude yang kurang baik dari Sule sebagai seniman. Oh jelas dia mah, siapa yang tidak mengakui bakatnya dia. Hampir semua, cuma masalah etitude doang, ucap Desta yang kemudian disambut tawa oleh Rizky Febian. Mungkin idealisnya aja, cuma beda penyampaiannya aja, timpal Rizky Febian. Desta kemudian seolah mencurigai sikap spontan Rizky Febian ketika membahas soal etitude ayahnya. Dia kayaknya mengiakan juga, kata Desta lagi. Namun, pembahasan soal etitude Sule yang awalnya diungkapkan Desta hanya sekedar guyonan. Rizky Febian bahkan tak keberatan sama sekali atas perkataan tersebut. Terima kasih telah menonton!